وَمَا أَرُسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Memang seorang musafir punya ruhsah untuk tidak sholat jumat Sholat duhur dengan sholat asah di jamaah, boleh Tetapi kalau kalian bisa sholat jumat itu dianjurkan oleh para ulama Apalagi musafir nazil, karena musafir ada dua jenis Ada musafir ala jaddi sayil dan ada musafir nazil Musafir ala jaddi sayil yang benar-benar di kendaraan Di kereta api, di pesawat, di bus dan sebagainya Ini musafir yang ala jaddi sayil Musafir nazil adalah musafir yang sedang singgah di satu kota tertentu Seperti saya disini, musafir yang nazil Maka bagi musafir yang ala jaddi sayil Diberi keringanan-keringanan tadi Untuk tidak sholat jumat, sholat duhur dan asah Di jamaah, di kosor Tapi bagi musafir yang nazil sedang singgah di satu tempat tertentu Maka dianjurkan untuk sholat bersama kaum muslimin Tidak di jamaah Apalagi sholat jumat memiliki keutaman yang sangat besar Maka sempatkan untuk sholat jumat bersama kaum muslimin Bila ada kesempatan sholat jumat bagi musafir, udah jawab Kalau ada kesempatan wabihi wa ni'mah Itu yang paling afadal Kalau ada kesempatan sholat jumat, sholat jumat Terima kasih Terima kasih Terima kasih